Halo teman-teman, selamat datang di channel Youtube Hachiuwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan menyajikan sebuah kisah yang menginspirasi tentang seorang gadis cantik yang merupakan anak pemuka agama. Tunggu sampai akhir video ini ya, karena ada momen yang sangat spesial ketika dia menemukan Al-Quran di dalam koper. Jadi, jangan sampai ketinggalan, kisah gadis cantik anak pemuka agama ucap syahadat usai temukan Al-Quran di koper. Inilah kisah muwalaf gadis cantik bernama Jocelyn. Anak pemuka agama tersebut mantap mengucap dua kalimat syahadat usai menemukan kitab suci Al-Quran di dalam koper. Jocelyn membeberkan bagaimana bertemu dengan ajaran agama Islam. Kemudian setelah menjadi seorang muslimah, hatinya makin damai. Kemudian dia ingin berbagi apa yang telah dirinya temukan dalam Al-Quran kepada orang lain. Sekaligus semua yang ada di dalam Al-Quran adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Jocelyn dilahirkan di keluarga Nasrani. Bahkan ayahnya adalah seorang pendeta. Sehingga, mayoritas keluarganya merupakan hamba yang taat di keyakinannya tersebut. Meski dulu bukanlah seorang muslim, Jocelyn terbiasa dengan cerita-cerita nabi. Mulai dari Abraham, Ibrahim, dan anak-anaknya, Nuh dengan kapalnya. Musa dengan keberaniannya yang hebat, sehingga membawa kaumnya dalam keselamatan. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Jocelyn menjadi aktivis keagamaan. Kemudian pada suatu hari ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemuka agamanya yang selama ini mengganjal batinnya. Akan tetapi, ia tidak menemukan jawaban tersebut. Bahkan, pendetanya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jocelyn. Setelah itu, Ibunda Jocelyn perlahan mencari tahu tentang Islam dan membacanya. Selang beberapa waktu kemudian, Sang Ibunda memeluk Islam. Makin ia mempelajari tentang Islam, maka jatuh cinta kepada agama yang indah ini. Ujar Jocelyn. Dikutip dari kanal Youtube Kalam Fidin. Jocelyn dan ibunya sempat berdebat. Namun hubungan mereka tetap baik-baik saja. Sebab yang diperdebatkan adalah masalah keyakinan. Jocelyn juga berulang kali sempat mengajak ibunya untuk keluar dari Islam. Akan tetapi ibunya masih teguh dengan pendiriannya itu. Suatu hari Jocelyn ingin pergi ke luar negeri, yaitu Inggris untuk bekerja. Sebelum pergi, ibunya mendoakan anaknya itu dengan kalimat yang sebelumnya ia belum dengar sama sekali. Ibunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Jocelyn tetap dalam perlindungan selama perjalanan. Sehingga dapat selamat hingga sampai tujuan. Sesampainya di Inggris, Jocelyn membuka kopernya. Ternyata ibunya membekalinya sebuah Al-Quran. Di halaman pertama Al-Quran tersebut ibunya menuliskan. Jika anaknya ingin berdebat soal Islam. Maka harus dipahami terlebih dahulu apa itu Islam. Aku rasa ini masuk akal, kata Jocelyn. Akhirnya dia membaca Al-Quran halaman demi halamannya. Sampai di mana ia selesai membacanya. Ada rasa tercabik-cabik di dalam benaknya. Nah, dari sinilah perjalanan spiritual Jocelyn dimulai. Ia pun melanjutkan pengetahuan Islam ini dengan melakukan studi perbandingan antara Al-Quran, Taurat, dan Injil. Setelah dipelajari lebih dalam, ternyata isi di dalam Al-Quran membuat Jocelyn mendapat semua jawaban yang selama ini dicari. Berkat kebenaran Al-Quran, akhirnya Jocelyn memutuskan menjadi mu'alaf. Ternyata Al-Quran yang dibekali oleh ibunya itu membuat dirinya menemukan jalan kebenaran. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga kisah yang telah kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hachiu Wafirdaus agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton video ini.